Dikatakan Rijalul Alami Arba'atun Orang-orang yang paling bertanggung jawab ada di alam ini empat Manusia yang paling bertanggung jawab di alam ini empat Kenapa? Salahul Alam Bisalahihim Wa Fasadul Alam Bifasadihim Rusaknya dunia karena mereka Hancurnya dunia karena mereka Lumpuhnya dunia karena mereka Bagusnya dunia juga karena mereka Siapakah empat orang ini? Kalau berharap kita dunia ini akan bagus Mudah-mudahan bisa terjadi sekalipun itu jauh dari akal pikiran kita Pertama Al-Abiq Al-Zahid Al-Sufi Kalau orang yang ahli ibadah Orang yang sudah ditokohkan menjadi syekhut tariqah Guru untuk membinggi umat Mereka adalah orang yang zuhud Bukan dia tadi itu adun duniawi Orang yang zuhud tidak tertarik dengan duniawi Bahkan pingin pun enggak Saudara Allah Larang Nabi Muhammad dan itu larangan bukan kepada beliau Karena tidak ada sebutir debu pun cinta dunia pada hati beliau Tapi itu adalah untuk kita semuanya Jangan kamu terpukau dengan pandangan kamu Terhadap apa yang aku berikan daripada kebahagiaan Daripada kehidupan dunia kepada mereka Itu semuanya adalah fitnah bagi mereka Bukan ni'mat tapi fitnah bagi mereka Tapi fokuskan kepada satu Rizki Tuhan kamu yang lebih baik Dan yang lebih kekal Surga Allah Abadi dalam ni'mat Allah Fokuskan ke sana Dan itu ajarkan kepada anak-anak kamu Keluarga kamu Jangan hanya duniawi-duniawi kepada mereka Karena itu terapkan kepada keluarga kamu ibadah Khususnya Wa'mur ahlaka bis salati waslabir alaiha Perintahkan anak kamu melaksanakan sholat Berjamaah sholat Awal waktu dalam sholat Sabar terus tekun melakukan itu Lanas aluka rizgan Mau apa sih di atas dunia ini Banting tulang ini mau apa Memangnya Allah memajak kamu Hidup di atas dunia ini Mau bayar rizki kepada Allah Nahnu narsuguk Aku Allah sudah jamin rizki kamu semuanya Walakibatul di takwa Jika tokoh-tokoh tariqah Jika panutan-panutan agama Dia tadi itu adalah orang yang suhud Orang yang sufi Maka insya Allah Masih ada harapan dunia ini adalah baik bagi kita Tapi gadang-gadang yang kita dapatkan adalah Bukan menjadi orang yang panutan suhud di dunia Orang yang sufi Tapi mereka adalah penipu umat Hanya membawa tariqahnya orang yang sufi Tapi kehidupannya penuh dengan politik Mana mungkin kita akan bisa dipimpin dengan orang yang demikian akan menjadi sukses dan berhasil Ini yang pertama Yang kedua Yang paling bertanggung jawab ada di alam ini yaitu Adalah al-alim Jika kita berharap alam ini adalah makmur dan bagus Tentra Sentusa Maka kita harus punya Al-alim Al-amil Bi ilmih Walladhi la yakhafu filla laumata la'im Kita harus mempunyai orang alim Yang ngamalkan ilmunya Yang melaksanakan amr ma'ruf Nahimungkar Yang tidak pernah terkecoh dengan kritikan orang Tetap mengikuti ajaran agama Allah SWT Ini yang sulit juga kita dapatkan Tetapi yang kita sering dapatkan adalah Bukan yang demikian itu saudara Al-alim Al-ladhi lam ya'mal bi ilmih Al-ma'al mudahin bi dini Yang kita dapatkan adalah Bukan orang yang ngamalkan ilmunya saudara Tetapi orang yang menjadi penjilat Bahkan agama dibuat alat untuk kepentingan saudara Mana mungkin Akan bisa tenteram kehidupan dunia Kalau kita dipimpin oleh tokoh Oleh orang yang disebut alim yang demikian ini Yang ketiga Al-imamul adil Al-muhsin Fir riayah was siyasa Yang ketiga adalah seorang pemimpin Pejabat Pejabat yang adil Al-munsif li rakyatih Orang yang peduli dengan rakyatnya Memperjuangkan rakyatnya Bagus dalam mengatur pemerintahannya Tetapi yang kita dapatkan saudara Bukan Al-imamul adil Al-ila'al imamul jair Al-dhalim Pemimpin pejabat yang dolim Yang menekan Yang membunuh Yang merampas Yang keempat Yang paling bertanggung Kedapada alam ini adalah Al-ghari Orang yang Kalau kita berharap Di atas dunia ini Akan menjadi makmur Dan bagus Kita harus mendapatkan Orang yang Mengumpulkan halal Harta dengan halal Kaya raya Bisnismen Tapi Dia juga luman Menentu orang-orang Yang berhak Und